kenapa ini ada tulisan hadis yang sangat kuat dasar hukumnya? mengatakan begitu, jika ada seseorang yang dekat dengan Isa Ibn Maryam itu aku bagaimana mungkin saya bilang, perbedaannya itu 632 tahun, Ehmed dan Ehmed itu disebutkan oleh Jesus di dalam The Gospel of the Holy Twelve bahwa dia ngobrol dengan yang namanya Ehmed, wah ceritanya dahsyat tuh tadi jauh dari apa yang selama ini saya tahu gitu, dahsyat ceritanya tuh, dahsyat apa ya, di luar-di luar beyond pemahaman kita gitu, banyak hal-hal goib yang diceritakan disitu nah ini menarik ini, kita tambah konten di perjalanan sambil menuju Bondowoso, menikmati hutan jati di gunung apa ini mas? ara-ara, hutan ara-ara hutan ara-ara, kita belajar sedikit lagi dari Ustadzke yaitu sebelum beliau muslim beliau sudah membaca sebuah hadis kan si Nabi Muhammad SAW bersabda kalau ada orang yang paling dekat dengan Jesus, dengan Isa AS, itu adalah aku ini menarik sekali, dan itu Ustadzke ini membaca sebelum beliau menjadi orang muslim hadisnya mutawatir lah wah ini, nanti Ustadzke mau jelaskan bagaimana itu bisa memotivasi akhirnya siapa sih Muhammad ini, kok dia bilang paling dekat dengan Jesusku nah, kita persilahkan kepada Ustadzke ya, Soekran Ustadzke jadi gini, kata-kata itu memancing apa ya saya pikir saya ini bilangnya, biar gak saya kenal, saya kenal, saya kenal beliau Jesus dan Jesus tidak pernah bilang tentang Muhammad, Rasulullah itu iman keyakinan saya dulu nama Muhammad, nama Sayyidina wa maulana Nabi Allah wa Habibullah itu tidak pernah ada di dalam Bible saya bilang gitu kenapa ini ada tulisan hadis yang sangat kuat dasar hukumnya mengatakan begitu jika ada seseorang yang dekat dengan Isa Ibn Maryam, itu aku bagaimana mungkin, saya bilang perbedaannya itu 632 tahun ayolah, bagaimana nah, lalu pada suatu saat saya membaca namanya satu Injil, Ustadz Injil ini ini Injil beneran tapi yang orang Kristen justru gak tahu kaget saya ada Injil mereka orang Kristen pasti ditanya Injil itu apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes kisah Rasul, Roma, Korintus Filipi, Ephesus terus-terus sampai ke Dua Thessalonica terus sampai ke Wahyu nama yang saya baca ini Injil Injil yang tidak pernah di apa ya, dibilang palsu oleh ke gereja dewan tapi ada, tapi tidak dimasukkan namanya The Gospel of the Holy Twelve atau Injil 12 orang suci siapa mereka? mereka adalah Hawaryum gitu murid-murid Yesus murid-murid Yesus nah, mereka itu menyatukan tulisan-tulisan mereka di dalam satu gospel satu Injil ini belum pernah didengar orang apa itu gospel 12 Injil 12 selalu disebutnya Injil 12 The Gospel of Twelve ternyata itu gospel of the Holy Twelve Injil 12 orang suci siapa? para haram Hawaryum termasuk Judas nah kenapa dekat saya bilang ternyata begini Ustazie di dalam gospel of the Holy Twelve itu di antara paragraf 22 terus sampai ke 54 itu kalau kita baca ya paragrafnya kita baca jadi para nabi ini dikisahkan ada satu wilayah nabi yang tidak terikat ruang dan waktu tidak terikat ruang dan waktu jadi nabi itu bisa kemana aja Ustaz? gitu sekali lagi jadi ada kalau mungkin setelah saya Islam saya tahu itu namanya makom ya apa-apa jenjang gitu tingkatan makom tidak-tidak tidak terde apa ya tidak bisa diterima oleh manusia-manusia biasa gitu nabi ini walaupun dia manusia tapi dia bisa menembus ruang dan waktu iya no limits gitu dia bisa dan di dalam the gospel of the holy twelve itu ya paragraf dua puluh dua puluh dua dua puluh dua sampai lima puluh empat itu paragrafnya kalau kita baca Jisus bertemu dengan Rasulullah dan ngobrol di situ apa yang diobrolkan Jisus menikipkan sebelas kan Judas mati sebelas dari Hawariun yang tersisa dan yang menggantikan namanya Matias kepada Rasulullah lalu menitipkan menitipkan oke begini nanti-nanti saya kenapa saya berani ngomong ini Jisus sudah tahu bahwa murid-murid yang sebelah sini tidak tidak akan bertemu dengan dengan Rasulullah tidak akan bertemu dengan dengan sosok ini tidak akan bertemu tapi nanti dia tahu bahwa sebelah Hawariun ditambah Matias pengganti Judas ini punya pengikut lagi punya pengikut lagi jadi para pengikut di bawah pengikut itu ibaratnya kalau sekarang saya sudah di Islam itu kayak sahabat punya tabiin lalu ada tabiut tabiin lalu ada umat yang sekarang nah mereka-mereka inilah yang dianggap oleh Jisus sebagai tetap sebagai Hawariun sebagai muridnya dia pengikutnya dia nanti yang akan bertemu dengan Rasulullah kenapa saya jadi suka baca itu the gospel of the holy 12 karena ternyata ada beberapa yang terkutip termaktub di dalam Yohanes 16 ayat 7 sampai 13 ketika dia datang dia akan menuntunmu kepada seluruh kebenaran dia akan memberitahukanmu tentang hukum tentang kebenaran tentang dunia tentang dosa tentang orang yang tidak mengakui aku tidak menerima aku maksudnya sebagai nabi nah roh kebenaran di dalam perjanjian baru sudah jauh sekali dari bahasa aslinya bahasa asli roh kebenaran itu adalah jadi kalau ruah ya ruah ya ruah bahasa Hebrewnya itu kalau roh kudus ruah hak kodes kalau roh kebenaran itu ruah hak ehmed wah ini apa nih ehmed jadi rohnya ehmed itu strong konkurrensnya H571 nomor 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 kata itu H571 ehmed dan ehmed itu disebutkan oleh Jesus di dalam the gospel of the holy twelve bahwa dia ngobrol dengan yang namanya ehmed H571 strong konkurrensnya sama hurufnya ehmed wow saya bilang ini siapa ini baca lagi apa the gospel of the holy tapi saya sambil baca Yohanes 14 15 terutama yang 26 dan 16 7 sampai 13 disitu tidak bisa ditutup bagaimanapun caranya kebenaran itu pasti akan tampil apa Rasulullah pernah berbicara dan bercakap-cakap dengan Isa walaupun beda 600 tahun karena makom atau level dari pemahaman seorang Nabi itu sebetulnya menembus batas ruang dan waktu ketika satu kali Jesus bersama Petrus Yohanes dan Filipus atau siapa itu yang bertiga itu dibawa dibawa ke puncak gunung Jesus bercakap-cakap kan disebelah kanannya Elia disebelah kirinya Musa ternyata hal itu juga terulang cuma tidak dimasukkan di dalam penulisan gospel yang sekarang kalau dimasukkan babak puluh rusak ancuran-ancuran karena beliau pernah bertemu dan ngobrol gitu namanya siapa Ferwah H.E.H.M.D demikian F.E.R.O.H.M.D H.E.H.M.D H.E.H.M.D Ferwah H.E.H.M.D luar biasa ya jadi Jesus ya Isa Al-Islam itu memang apa ya di alam sananya ya sudah ketemu dengan roh Ahmed tadi ya sehingga dia bisa cerita ke murid-muridnya yang semuanya ya hampir semuanya dibantai oleh tentara Roma dimatikan karena murid-murid terpercaya yang 12 ini yang mati yang berkhianat itu mereka adalah memang sudah mendapatkan ilmu yang banyak dan tentu dia yang akan bersaksi bahwa Jesus itu bukan lemah-lembut tapi seorang yang perkasa yang melawan penjajah revolusioner dan mempunyai pengetahuan di alam sebelumnya dan dimensi yang lain dimensi yang lain sudah bertemu dengan Nabi Muhammad yang belum diturunkan itu wah luar biasa makanya jadi maksudnya gini loh ya Ustazi orang orang membaca membaca sesudah kita tersayang ini membaca kitab susinya saya pikir cuma lewat aja wah ceritanya dahsyat Ustazi jauh dari apa yang selama ini saya tahu dahsyat ceritanya tuh dasyat apa ya di luar di luar beyond pemahaman kita gitu banyak hal-hal goib yang diceritakan di situ di gospel of 12 ini ya iya yang ternyata walaupun berusaha untuk mungkin ya tidak tidak dimasukkan atau tidak termasuk tapi ada ada cuplikan-cuplikan yang terini tetap masuk ya iya jadi kita bisa ngusuk itu kita bisa usuk sebenarnya kalau menurut logika kan mestinya yang tulisan-tulisan yang dimasukkan itu kan lebih lebih masuk akal iya kalau itu dari 12 ini tadi yang berubah jadi 11 iya ini mestinya yang harus lebih banyak dimasukkan daripada seseorang yang seorang seorang pengamat lah iya seperti marhus atau siapa itu lukas lukas itu mengumpulkan data iya kenapa datanya bukan data dari yang yang asli maksudnya yang genuine-nya yang sama-sama dia gitu betul-betul ada the gospel of Thomas ada the gospel of James proto-evangelium namanya the gospel of James proto-evangelium lalu ada the gospel of Peter ada the gospel of ya itu Barnabe Barnabas lalu ada the gospel of Maria Magdalene dan yang paling seram ada the gospel of Mary the mother of Jesus nah itu kenapa kenapa tiba-tiba langsung bilang palsu palsu kenapa gitu sedangkan pengujian apa karbon iya iya uji karbon radio karbon radio karbon itu tidak ada yang lebih dari umurnya apa penulisan itu seratus apa the first century lah istilahnya abad pertama yang tadi injil-injil yang disebutkan iya sedangkan yang empat injil ini iya kalau gak salah menurut prof Erman Erman kalau gak salah Bart de Erman itu menuliskan bahwa data yang dikumpulkan saat itu adalah data-data yang berusia 670 tahun setelah Isra Alessalam atau Isra Alessalam iya memang itu Bart Profesor Bart Bart de Erman akhirnya sekarang beliau menjadi seorang ateis iya beliau menjadi seorang ateis karena justru dulu dosen profesor itu profesor dokter ngajar di iya biasanya jembatan masuk insya Allah insya Allah insya Allah Profesor Bart de Erman justru menggali dari bahasa Yunani yang Koine wah ini aset gak orang dia demainnya di Koine di Yunani di Griko dan dari situ dia tahu bahwa penulisan itu bukanlah oleh murid Yesus tidak ada satupun dari pertama yang paling tua kan di dalam kitab yang sekarang ini dibilang kitab pertama itu Matius lalu Markus lalu Lukas lalu Yohanis ternyata kan satu-satu mulai terbongkar kan dari Lukas dulu kan beliau adalah seorang dokter bule gak pernah ketemu Yesus dan tidak pernah mendapatkan tuntunan roh kudus karena itu hasil investigasi hasil keputusan dan dia bukukan untuk yang namanya Theophilus ada orang-orang di Kristen yang bilang gini kamu tahu gak Theophilus itu artinya apa tahu saya bilang artinya fili fili filia itu anak jadi kalau Theophilus artinya anak kekasihan Tuhan anak yang anak yang yang dikasihi Tuhan yang dikasihi Tuhan Theo itu Tuhan ya itu untuk Tuhan salah itu pikiran paling sesat yang pernah saya dengar kenapa masa Tuhan diberikan buku oleh dokter Lukas hasil penyelidikan gimana itu bisa begitu hancur apa sistem pemahaman seperti itu Theophilus adalah seorang Roma pejabat lalu susunannya mulai berubah nih Ustaz kan Matthius Markus Lukas Yohanes padahal yang benar yang paling tua itu Markus habis Markus baru Matthius dan Markus bukanlah murid Yesus kenapa karena yang dia ambil adalah kutipan dari kitab yang namanya Kiu pernah dengar kitabnya namanya cuma satu huruf Ustaz bulet terus Kiu gitu pernah dengar gak ada jadi saya baru ngomong apa gimana ini ada kitab namanya baru ngomong ya ada kitab namanya cuma satu huruf Kiu kitab tapi itu dan itu valid akhirnya orang Jerman karena pusing kasih nama apa dia kasih nama Kuele Kuele bukan question ya bukan Kuele malu kalau bilang question malu kitab Kiu ini dari sekarang siapa tidak diketahui unknown tapi semua datanya valid dan usianya bisa dipertanggungjawabkan dari abad keberapa ditulis dan semua yang tulisan disitu tepat semua gak berani dibuka gak berani itu nah ini masalahnya kekurangan yang itu Ustaz dari hal yang kita bicarakan tadi dari tema yang kita bicarakan kekurangannya cuma satu apa keterbukaan terus Matius Matius itu yang memungkuk bukan ternyata kan bukan diberikan nama Alkitab itu Matius karena ada cerita kisah tentang Matius disitu makanya ditaruh makanya itu dalam King James Version Alkitab King James itu ditulisnya Gospel According To menurut 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 jadi bukan Bukan Matius yang tulis gitu lalu Lucas sudah jelas Marcus sudah jelas Johannes Johannes itu penulisannya adalah pengaruh dari Bapak-Bapak Diaken serta pengurus para imam yang ada di Antioquia sampai Filipi itu ada kok carinya di mana datanya itu yang Ustaz King ngomong Alkitab Sabda buka Kitab Johannes lalu nanti tafsiran dan Sabda di klik nanti buka ada tulisannya U-T-L-L-E-Y Atli itu Bapak gereja yang memberikan pemahaman silahkan baca jadi demikian Ustaz wah kalau kita baca tentang Jesus itu wah apa ya jauh dari pemahaman kita kayak ada di wah di alam lain gitu beliau bertemu dengan Elia ngobrol bertemu dengan Musa ngobrol dan dengan Rasulullah cukup ngobrol jadi misalnya ah gak bisa di inilah gak bisa dicerna gitu Ustaz setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi kunjungi kristologinews.com pusat karya monumental Ustaz Insan L.S. Moko Ginta Ustaz Insan L.S. Moko Ginta Ustaz Insan L.S. Moko Ginta Ustaz Insan L.S. Moko Ginta